Apa kata Ustaz? Dan Nabi dulunya adalah pengembala kambing Tapi Siti Khadija tidak melihat itu Melihat ini orang hebat Subhanallah Tertarik Nilai kejujurannya, nilai akhlaknya itu Yang menjadi tertariknya Siti Khadija Gitu perempuan Dan lo wajah hidup Setelah kawin kena setruk perot Sudah senang, hilang sudah tertariknya Lihat hartanya, setelah kawin ternyata utangnya searat-arat Disita semuanya Karena itu jangan melihat itu wahai perempuan kalau kawin Lihat Siti Khadija bagaimana Kemudian Dari dua sejoli ini Subhanallah Bagaimana Nabi Dengan kejujurannya Dengan amanatnya Dan niat kawin bukan untuk nafsu Kenapa dia tertarik dengan Siti Khadija Yang disebut perempuan tahira Perempuan suci Perempuan yang begitu hebat Sekalipun umurnya lebih tua daripada Nabi Muhammad Selamat 15 tahun Sekalipun sudah punya anak tiga Nabi menerima Nabi menerima Siti Khadija yang kaya Juga begitu Melihat Nabi bukan karena tertarik dengan kekayaannya Tapi dengan akhlaknya Dengan kepribadiannya Apalagi setelah dipelajari Calon Nabi Masya Allah Untungnya luar biasa Timbullah Satu pasangan Yang tiada taranya Muhammad bin Abdullah dan Siti Khadija Luar biasa Kemudian Kalau sudah ketemu jodoh Sama-sama baiknya Oh cukak akan mikir Cepat Kalau sudah ketemu jodoh Sama-sama baiknya Lihat bagaimana Siti Khadija sudah pas Nabi sudah pas Langsung ke hati Kahwin dah Ngetenirong tahun Bulet kon Langsung jadi Karena itu jangan menjadi orang yang bulet Bulet ruwet Langsung ketemu jodohnya persis Bismillah sudah Luar biasa Jadi Siti Khadija itu Perempuan yang hebat memang Ini perlu dicontoh oleh perempuan yang lainnya Akhirnya bagaimana Punya suami Sayyidul Ambiya wal-Mursalin Pemimpin para nabi dan para rasul Afdol Khulgillah Paling utamanya makhluk Allah ini Lebih utama hatat Dari seluruh malaikat Lebih utama daripada arash Allah Istrinya Istrinya Nabi Muhammad Punya anak diantaranya Siti Fatimah Sayyidatun Nisa'il Nisa'ahil Janna Penghulu Secara itu pemimpin Perempuan ada di surga Allah Anaknya Siti Khadija punya cucu Syedah Hassan dan Syedah Husin Syedah Syabab Ahli Jannah pemimpin pemuda yang ada di surga nanti Syedah Hassan dan Syedah Husin cucunya Syedah Khadija tidak untung kira-kira karena itu lain doleh mantu doleh model ngunduh kepingin aku mantu aja bintang film bintang film itu bintang film itu kelihatan cantik kelihatan tampan itu di Paisi sebelum di syuting di Paisi sebelum di syuting di Paisi tangi turu ya kok gedek belum tentu cantik belum tentu tampan jangan tertarik dengan itu kelilu waduh wayu-ayu itu apalagi film India misalnya ayu-ayu telau ngunduh tangi turu waduh-waduh waduh-waduh sehingga ngunduh di gunung sehingga di tengkir aku podo karena itu jangan menilai sesuatu itu dengan tampilan sementara tapi akhlaknya kalau akhlaknya baik wah rumah tangga itu akan bagaikan surga saudara rumah tangga itu bagaikan surga itulah yang dinikmati oleh Rasulullah dengan Siti Khadija sampai Rasulullah ini luar biasa ya menghargai Siti Khadija sangking puasnya dengan Siti Khadija tidak pernah Nabi SAW kawin selama didampingi oleh Siti Khadija tidak pernah kawin Nabi itu kawin untuk misi dakwah saudara Nabi kawin itu bukan untuk hanya nafsu Nabi kawin untuk dakwah Siti Khadija komplit saudara cerdasnya luar biasa paham dengan apa yang ada pada diri Nabi kemudian Siti Khadija tadi itu walud juga punya anak Nabi punya anak dari Siti Khadija Siti Khadija juga saudara kaya yang siap mengorbankan hartanya untuk Nabi duduk dianggap hutang tak hutangi loh mas kaya sampai habis hartanya Siti Khadija karena itu Nabi tidak mau kawin dengan yang lainnya cukup setelah Nabi meninggal ah Nabi kawin banyak bukan untuk nafsunya karena harus ngompliti untuk kepentingan dakwahnya cari perempuan yang cerdas untuk nanti mengajarkan keilmuan tadi itu kepada wanita-wanita yang lain cari perempuan dari kaum ini supaya nanti bisa membina perempuan-perempuan di kaum itu sampai perempuan di Yahudi dikawin sama Rasulullah kenapa untuk menarik juga dari beberapa orang-orang alul kitab supaya mereka itu bisa masuk Islam bukan untuk kepentingan seksual seperti kita jangan diukur begitu Nabi jangan diukur begitu Rasulullah bukan untuk itu karena itu Siti Aisyah istri Nabi yang paling muda dan satu-satunya istri Nabi yang gadis cuma Siti Aisyah yang lainnya bukan gadis yang lainnya bukan gadis Siti Aisyah ini manja sama Rasulullah ya Nabi sabar ketika Siti Aisyah sudah mulai meledek Siti Khadijah jalan jelas kan perempuan begitu udah meledek Nabi jawab diantaranya Siti Aisyah menyatakan Nabi itu kalau ada makanan enak ingat Siti Khadijah ingat Siti Khadijah eh anu pooh itu dikasih itu ya itu kenapa itu baik sama Siti Khadijah dulu deket sama Khadijah dulu itu masih keluarganya Khadijah dikirimi potong kambing juga begitu Siti Aisyah kok Khadijah Khadijah terus nih ya ya Rasul udah meninggal ini diganti lebih mudah loh bagaimana Nabi mengambil eh Aisyah Aisyah gak ada seperti Khadijah Khadijah begini begitu tambah diceritakan sejarahnya dan kumpulannya Khadijah kata Siti Aisyah aku belum pernah cemburu dengan istri-istri Nabi seperti cemburuku dengan Khadijah padahal Khadijah udah meninggal dunia itulah Nabi bagaimana menghargai istrinya itu meninggal dunia Alhamdulillah itu hanya ini pernah satu saat biasa kan gitu Siti Aisyah ini orangnya mungkin sering guyon gitu ya guyon Siti Fatimah Fatimah kata Aisyah tahu enggak Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu tidak pernah merasakan gadis kecuali aku aku itu kegadisannya diambil oleh Nabi Muhammad ayahmu yang lainnya enggak Siti Fatimah tidak bisa menjawab ini guyonan ini ini bukan bukan menghina bukan guyonan Siti Fatimah tidak bisa menjawab yuk apa cara menjawab ini akhirnya pas dimuka Nabi apa Fatimah diledek apa kamu iya umma Aisyah ini ibu Aisyah ini ngomong begini bah iya bahwa satu-satunya istri Nabi yang diambil kegadisannya hanya dia yang lainnya kan berarti di bawahnya jawab ya jawaban nanti iya apa-apa bilangan satu-satunya istri Nabi yang mengambil prajakannya ayahmu adalah Khadijah jawaban gitu ya oh iya ketemu sama Siti Aisyah ngeledek lagi Siti Aisyah Fatimah satu-satunya istri Nabi yang gadis yang diambil gadisannya adalah aku umma Aisyah kata dia satu-satunya istri Nabi yang ambil perajakannya ayahku adalah umma Khadijah pasti diajarin Nabi kamu ya Masya Allah Begitulah keakrapan keluarga Rasulullah S.A.W karena itu gak ada apa-apa sebenarnya cuma ada beberapa orang aja yang menggambarkan keluarga Nabi ini banyak pendendam banyak permusuhan gak ada itu satu keakrapan justru itu sebenarnya itu satu keakrapan antara istri-istri Nabi S.A.W wa alihi wa sahbihi wa salam radiyallahu ma'ajmai memang istri Nabi itu luar biasa semuanya wa azwajuhu ummahatuhum istri-istri Nabi ini adalah ibunya orang-orang yang beriman semuanya artinya kita ini orang mu'min harus memperlakukan istri-istri Nabi seperti ibunya kita kita harus birrul waliden kepada ibu harus kita ini perhatian kita juga harus perhatian sama istri Nabi kita wajib harus hormati istrinya Nabi sama dengan ibunya kita kalau gak kita durahaka wa azwajuhu ummahatuhun bahkan Nabi meninggal kita gak boleh haram kawin dengan istrinya Nabi diharamkan oleh Allah SWT kenapa? karena udah diangkat istrinya Nabi ibunya orang yang beriman harus kita adab sama istrinya Rasulullah secara keseluruhan cuma memang istrinya Nabi yang bernama Sidi Khadijah lebih daripada istri-istri Rasulullah yang lainnya lebih unggul daripada istri-istri Rasulullah yang lainnya karena luar biasa perjuangannya dan mungkin nanti akan diceritakan nanti ada di berikut-berikutnya mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita semuanya yang perempuan-perempuan bisa meniru akhlaknya Siti Khadijah bisa meniru akhlaknya Siti Fatima bisa meniru akhlaknya Siti Aisyah bisa meniru akhlaknya istri-istri Rasulullah SAW dijadikan mereka salihat insyaallah anak-anak kita yang putra juga begitu dijadikan orang-orang yang bisa meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW wa'alihi wa'alihi wa sahabihi wassalam Sub indo by broth3rmax